Peperangan modern memerlukan kecanggihan teknologi militer yang mumpuni untuk menyerang dan menangkal serangan musuh. Salah satu teknologi penangkal serangan roket yang paling terkenal yaitu Iron Dome milik Israel. Iron Dome atau kubah besi diklaim dapat menangkal serangan roket yang masuk ke wilayah negara tersebut. Sistem Iron Dome ini menggunakan radar untuk melacak roket yang ditembakkan musuh, lalu meluncurkan rudal pencegat untuk menghancurkan roket musuh tersebut di udara. Teknologi yang digunakan kubah besi itu bisa memilah tembakan musuh yang kemungkinan akan mencapai target dan harus dihancurkan, maupun yang meleset. Jadi, hanya roket yang mengarah ke kota atau kawasan padat penduduk yang diprioritaskan untuk dicegat, sehingga rudal pencegat bisa digunakan secara efisien. Akan tetapi, setiap kali meluncurkan satu roket ini, Israel harus membayar 2,1 miliar rupiah. Pembuatan kubah besi ini berawal dari konflik tahun 2006 antara Israel versus Hezbollah, kelompok yang berbasis di selatan Lebanon. Hezbollah saat itu menembakkan ribuan roket, menyebabkan banyak kerusakan dan menewaskan puluhan warga Israel. Setahun kemudian, Israel mengumumkan perusahaan pertahanan milik negara, RADS, untuk membuat perisai pertahanan rudal yang baru. Proyek itu mendapat pendanaan lebih dari 200 juta dolar Amerika, atau sekitar 2,8 triliun rupiah, dari AS. Setelah penelitian dan pengembangan bertahun-tahun, sistem ini diuji di medan tempur kali pertama pada 2011, saat merontokkan rudal yang ditembakkan ke kota Bersheba, Israel bagian selatan. Sistem pertahanan rudal ini merupakan salah satu alat terpenting dalam persenjataan Israel. Iron Dome terdiri dari tiga elemen utama, peluncur dan pencegatnya, radar multimisi berbasis darat, dan sistem kontrol. Iron Dome dirancang untuk menembak jatuh proyektil roket yang masuk. Sistem ini dilengkapi dengan radar yang mendeteksi roket dan kemudian menggunakan sistem komando dan kontrol yang dengan cepat menghitung apakah proyektil yang masuk menimbulkan ancaman, atau kemungkinan besar akan menghantam area yang tidak berpenduduk. Jika roket tersebut memang menimbulkan ancaman, Iron Dome akan menembakkan rudal dari darat untuk menghancurkannya di udara. Ada 10 baterai Iron Dome di seluruh Israel, yang masing-masing memiliki 3 hingga 4 peluncur. Sistem ini sangat mudah diangkut dan hanya membutuhkan beberapa jam untuk disiapkan, dan pencegat rudalnya sangat mudah bermanufar. Rudal ini memiliki panjang 3 meter, memiliki diameter sekitar 15 cm, dan berat 90 kg pada saat peluncuran. Rudal-rudal diakini dapat membawa 11 kg bahan peledak berkekuatan tinggi, dengan jangkauannya dari 4 km hingga 70 km. Setiap unit memiliki radar pengontrol tembakan untuk mengidentifikasi target. Sistem ini juga memiliki peluncur rudal portable. Sistem ini mudah diangkut, hanya perlu beberapa jam untuk memindahkan dan menyiapkannya. Selain itu, tiap unit juga mampu melindungi hingga 155 km persegi dan ditempatkan secara strategis di sekitar kota dan daerah berpenduduk. Satu unit perangkat terdiri dari 3 hingga 4 peluncur, dan setiap peluncur dapat menampung hingga 20 penangkis. Apakah Iron Dome memiliki kelemahan? Iron Dome menghabiskan uang triliunan rupiah untuk menghalau roket dari pejuang Palestina dan Hezbollah yang berjumlah ribuan dalam sekali peluncuran. Selain itu, Iron Dome dapat mengalami kelelahan ketika harus mencegat rudal dalam jumlah banyak di waktu yang singkat atau dikenal dengan tembakan salvo. Hal ini membuat pertahanan Iron Dome jebol dan mengakibatkan roket-roket pejuang dapat mentarget kota-kota di Israel dan menyebabkan kerusakan yang besar. Jika roket yang ditembakkan tidak banyak dan bertahap maka Iron Dome ini mungkin bisa lebih efektif menangkal roket-roket tersebut.